Marokko baru saja mengalami nasib buruk usai menelan kelalahan dari Ekuador di match day kedua fase grup A Piala Dunia U17 2023. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin, tanggal 13 November 2023, Marokko yang sebelumnya lebih mah diunggulkan justru menelan kekalahan. Michel Bermudes menjadi mimpi buruk Marokko lewat dua gol yang ia lesakan masing-masing pada menit ke-62 dan ke-90. Kekalahan ini tentu menjadi modal yang buruk bagi Marokko menghadapi laga terakhir fase grup melawan tuan rumah Indonesia. Skuad Asuhan Bima Sakti yang sebelumnya berhasil menahan imbang Ekuador cukup diunggulkan sengan kejutan yang diberikan. Said Chiba selaku pelatih Marokko merasa kecewa dengan kekalahan timnya dari Ekuador, meski bukan tanpa penyebab yang jelas. Menurut Said Chiba kekalahan Marokko dari Ekuador tak lepas dari penurunan kondisi fisik para pemainnya yang berhasil dimanfaatkan lawan. Bicara soal pertandingan selanjutnya, Indonesia akan jadi lawan Marokko di laga terakhir babak penyisihan grup A Piala Dunia U17-2023. Indonesia tampil mengejutkan saat menahan imbang Ekuador, hal itu tentu diwaspadai Marokko sebagai lawan terakhir. Kesempatan Indonesia memenangi pertandingan melawan Marokko pun dibilang terbuka lebar setelah hasil tersebut. Said Chiba pun seolah pasrah dengan kondisi yang terjadi, ia bahkan mengaku siap meminta maaf kepada masyarakat Marokko jika timnya kalah dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!